Intro Tahun baru Imlek 2021, Kapolres Batubara mengunjungi rumah warga etnis Tionghoa dan menyambangi tempat ibadah umat Buddha seperti Kelenteng dan Vihara yang ada di Batubara, Sumatera Utara Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan bantuan sembako yang diberikan kepada warga yang kurang mampu khususnya etnis Tionghoa agar mereka dapat merayakan tahun baru dengan sukacita Polres Batubara siap untuk menjaga keamanan agar umat Buddha dapat dengan nyaman saat melaksanakan ibadah di Vihara maupun di Kelenteng Penggiatan kami pada sore hari ini kami melakukan tunjukan dan sekaligus pengamanan kepada pihara-pihara yang ada di Laih Batubara Tadi kami sudah mengunjungi pihara yang di Tanju Piram dan pada hari ini sore ini kami mengunjungi pihara di Kelapura Yang mana tujuannya adalah bahwa kita tahu bersama malam ini adalah malam Imlek dan biasa adalah hari Imlek Yang mana warga kita, warga Tionghoa merayakan hari Imlek untuk membuat rasa nyaman dan nyaman kepada mereka dalam merayakan hari Imlek Pimpinan Vihara Maitreya Pura Aguan sangat berterima kasih kepada Kapolres Batubara yang penduli dengan etnis Tionghoa yang merayakan Imlek Kami sangat berterima kasih kepada Pak Irang sangat memperhatikan sekali kepada kami Imlek di Tionghoa Ini adalah hari kebahagiaan kami Ini tahun adalah menyambut tahun kerbo Jadi kami mengharapkan tahun kerbo ini melepas dari tahun tikus menuju ke tahun kerbo Lebih bisa bagus, lebih terang, lebih harmonis Kemudian mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu Polres Batubara juga telah mempersiapkan personilnya di setiap vihara untuk menjaga keamanan dan melakukan patroli Agar situasi perayaan tahun baru Imlek berjalan dengan kondusif Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan Terima kasih telah menonton!